Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua Mudah-mudahan kalian senang kiasa dalam keadaan sehat watafiat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bisa berjumpa dengan bulan Dulhijjah Bulan Dulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Termasuk Al-Assyur Al-Qurum Yaitu bulan Dulqadah, bulan Dulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rojab Syekh Abdul Qadir Al-Jelani menukil hadis yang diriwayatkan oleh Said Al-Kundri Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sayyidu syukur syahrul Ramadan Wa'a'dun muha furmatan Dulhijjah Penggulu-penggulu bulan adalah bulan Ramadan Dan yang paling utama kemuliaannya adalah bulan Dulhijjah Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda Afdolu ayami dunia Ayamu ashrin ilhijjah Hari-hari yang paling utama di dunia adalah hari-hari di 10 awal bulan Dulhijjah Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal yang ada di bulan Dulhijjah Apa saja amal-amalannya? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari awal bulan Dulhijjah Munggu, silahkan Bisa dengan memperbanyak amal soleh Bisa memperbanyak membaca Al-Quran Bisa memperbanyak fikir Bisa dengan memperbanyak kuasa Bisa dengan memperbanyak tadarus Al-Quran Silahkan memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan Dulhijjah Karena Allah SWT sangat mencintai amalan-amalan yang dilakukan Di 10 awal bulan Dulhijjah Kemudian yang kedua Kita dianjurkan untuk berkuasa 9 hari di bulan Dulhijjah Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dulhijjah Jika tidak mampu, boleh beberapa hari di hari tersebut Pak Musa Bolehkah saya hanya berkuasa di tanggal 8 dan 9 Dulhijjah? Boleh saja Karena tanggal 8 Dulhijjah adalah puasa sunnah karwiyah Dan tanggal 9 Dulhijjah adalah puasa sunnah karwiyah Pak Musa Bolehkah saya hanya berkuasa di tanggal 9 Dulhijjah? Boleh saja Itu juga sudah cukup luar biasa Karena Bahara puasa di tanggal 9 Dulhijjah Atau puasa sunnah karwiyah adalah Dosanya diampunkan selama 2 tahun Satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang Kemudian amalan selanjutnya adalah Kita memperbanyak bertakbir kepada Allah Perlu diketahui Takbir disini ada dua Yang pertama adalah takbir mukoyat Dan yang kedua takbir mutlak Takbir mukoyat adalah takbir yang mengiringi Atau terikat dengan sholat di hari Idul Adhan Yang mana ketika selesai sholat Kita disunahkan untuk membaca takbir Yang mana wakunya dari tanggal 9 Dulhijjah Atau pada hari Arafah ini Sampai tanggal 13 Dulhijjah Kemudian yang takbir mutlak adalah Takbir yang dimana kita disunahkan Untuk pembahasannya dimana saja Jadi silahkan Kita memperbanyak takbir dimana saja Dan kapan saja Menurut jumur ulama Waktunya dimulai dari tanggal 1 Dulhijjah Silahkan Marilah kita memperbanyak takbir Di bulan 2 Dulhijjah ini Dengan memperbanyak amal-amal sholat yang lain Kemudian yang selanjutnya adalah Kita disunahkan untuk melaksanakan Sholat Hari Raya Idul Adhan Yang mana sholat ini adalah Sholat sunah yang sangat dipukuhkan Maka hendaknya Kita semua bisa menjalankan sholat sunah Idul Adhan Kemudian yang selanjutnya adalah Kita disunahkan untuk menjalankan syariat kurban Kurban adalah menyembeli hewan Pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dulhijjah Yang mana bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Atas segala nikmatnya Oleh karena itu Marilah Kita memperbanyak amal-amal baik di bulan Dulhijjah ini Dengan harapan mudah-mudahan Dengan kita memperbanyak amal sholat di bulan Dulhijjah ini Kita semakin disayang oleh Allah Dan tentunya kita juga semakin disayang oleh orang tua Sehingga kita semua bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua Terima kasih Mudah-mudahan kita berdoa Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan Memberi kita kekuatan Untuk senang biasa bisa melaksanakan amal-amal sholat Atau amal-amal yang baik Terima kasih Sekian dari Pak Musa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh